Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Perkenalkan kelompok kami terdiri dari Fatir Satria, Nayla Nurul Afifa, Nayla Chahya Ashifa, Nayara Irtiza, Zahra Amalia Putri, dan Zeti Aulia Rahmi. Sebelumnya, teman-teman tahu enggak apa itu pemberontakan RMS? Pemberontakan RMS merupakan gerakan separasi yang berpusat di wilayah Selatan Maluku. Gerakan ini diproklamasikan pada 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan jaksagung negara Indonesia Timur, yang bernama Sumokil. Ia bertujuan melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Lantas, apa aja sih yang melatar belakangi peristiwa pemberontakan RMS ini? Latar belakang pemberontakan RMS antara lain, yang pertama, kekecewaan para bekas prajurit Kenil. Yang kedua, tidak setuju atas pembubaran NIT negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, keinginan beberapa tokoh seperti Sumokil yang ingin mendirikan negara sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak kalau gerakan RMS ini punya bendera mereka sendiri? Yuk, cari tahu mengenai bendera ini. Bendera RMS terdiri dari 4 warna, yakni warna biru, putih, hijau, dan merah, dengan ukuran perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 6, serta memiliki proporsi 2 banding 3. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada 2 Mei 1860 pukul 10 tepat, diikuti dengan penjelasan tentang arti bendera yang dirilis pemerintah 2 hari setelahnya. Warna biru melambangkan laut dan kesetiaan, warna putih melambangkan kesucian, perdamaian, dan pantai putih, warna hijau melambangkan tumbuh-tumbuhan, sementara merah melambangkan nenek moyang, dan darah rakyat. Selanjutnya, lambang. Lambang yang dimiliki RMS berupa burung merpati putih Maluku bernama Pombo, yang dianggap sebagai simbol positif dan harapan baik. Slogan ini memiliki arti depan belakang, namun juga bisa diterjemahkan menjadi, saya pergi, kita mengikuti, atau satu untuk semua, semua untuk satu. Berikut ini toko-toko yang terlibat dalam pemberontakan RMS. Yang pertama ada Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil sebagai pemimpin pemberontakan. Yang kedua ada Dr. Leigh Mena sebagai pemimpin misi perdamaian. Yang ketiga ada Alex Everett Kawilarang sebagai pemimpin GOM 3. Gerak-gerik Sumokil pun berakhir, kalah dirinya di serbu TNI di Pulau Buru pada 2 Desember 1993. Ia kemudian dibawa ke Pulau Seram untuk penahanan. Sumokil kemudian diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi oleh peleton tembak pada 12 April 1966 di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Setelah eksekusi mati Sumokil, praktis gerakan MRS meredah, namun bukan berarti musnah seketika. Setelah Sumokil dieksekusi, jabatan presiden kemudian dipegang oleh Johan Manusama yang menjalankan pemerintahan pengasingan di Belanda hingga tahun 1992. Saat ini, RMS dipimpin oleh John Watilete dan masih eksis meminta dukungan internasional di negeri Belanda. Gerakan RMS ini tentu saja sangat berdampak, baik negatif maupun positif. Berikut ini dampak positif dan negatif dari gerakan RMS. Dampak positifnya yaitu masyarakat Maluku menyadari pentingnya dan kokohnya adat istiadat dan kebudayaan Maluku. Sedangkan dampak negatif yaitu, satu, banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan, Dua, hubungan antarkelompok di Maluku terganggu. Tiga, mengancam stabilitas NKRI. Empat, migrasi besar-besaran ke Belanda. Gerakan RMS dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ada dua upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan RMS ini. Berikut upaya pemberantasan gerakan RMS. Yang pertama, melalui jalan diplomasi oleh Dr. Lamena, yang mana negosiasi ini tidak berhasil dan ditolak oleh Sumokil. Akhirnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menyelesaikan konflik dengan gerakan operasi militer yang bernama GOM 3 pada 14 Juli 1950. Pemerintah mengirim APRIS Angkatan Perang RIS di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Selamat Riyadi dan Kolonel Alex Kawilarang dalam operasi Pasupati. Sekian penjelasan kami mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.